Pemirsa pembangunan infrastruktur yang akan digenjot pemerintah pusat berada di kawasan Jawa Barat. Pasalnya kawasan ini masih menjadi salah satu tujuan investasi berbagai pemodal asing di sektor industri. Dengan pemenahan di sektor infrastruktur, pemerintah berharap para investor tetap tertarik dengan iklim investasi di Jawa Barat. Pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan pemerintahan Joko Widodo diakini memacu pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Beberapa pembangunan infrastruktur besar yang mulai berjalan di era kabinet kerja, diantaranya pembangunan Bandara Sukabumi, Pelabuhan Patimban Subang, Double Track Red Api Sukabumi, Jalan Tol Bocimi, dan Bandara Kertajati. Sebagai salah satu daerah penyangga ibu kota, Jawa Barat memiliki posisi strategis, memiliki keterkaitan yang kuat, bukan saja berkaitan dengan penyediaan bahan baku dan tenaga kerja, tapi juga berkaitan dengan penyediaan pelayanan fasilitas publik, khususnya transportasi dan pemukiman. Selain itu, Jawa Barat mampu menampung investasi di sektor industri pengolahan dan jasa yang tidak mungkin lagi dikembangkan di Jakarta. Jawa Barat termasuk provinsi yang paling banyak menjadi lokasi proyek strategis nasional infrastruktur. Harapannya, Jawa Barat menjadi pemanfaatan infrastruktur yang sangat besar. Manfaat dari berbagai proyek tersebut sangat dipengaruhi respon investor terhadap perluasan usaha dan pengembangan bisnis pasca penyediaan infrastruktur. Seperti diketahui, konektivitas menjadi misi utama dari kabinet kerja dalam pembangunan infrastruktur. Ditopang infrastruktur yang baik, arus, distribusi barang dan jasa pun akan lebih lancar. Tidak hanya itu, mobilitas manusia pun akan lebih cepat. Apalagi era milenial menuntut masyarakat bertindak cepat, cermat dan terarah. Saya sangat bangga sekali dengan program yang telah dilaksanakan selama ini Pak Jokowi, di mana pembangunan infrastruktur adalah merupakan salah satu ikon program yang luar biasa. Dan untuk itu kiranya kita bisa merasakan. Dulu tidak kebayang antara Jakarta sampai Surabaya ya. Sepanjang kurang lebih hampir seribu kilometer. Sekarang sudah bisa kita berjalan sampai Surabaya dengan memakai mobil, ya itu luar biasa. Dan juga infrastruktur-infrastruktur lainnya juga tentang pembangunan bandara-bandara di antara di Jawa Barat juga Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati juga. Ini juga sudah dibangun dengan luasan sekitar 5.000 hektare ya. Dan itu tentunya merupakan program Jawa Barat ke depan bagaimana membangun bandara internasional ini supaya bisa lebih cepat. Nah itu saya juga berharap itu bisa lebih cepat. Untuk pembangunan khusus di Jawa Barat, kiranya dengan Pak Gubernur Pak Emil ini ya tentunya kita harus mengejar bagaimana infrastruktur Jawa Barat itu bisa mengimbangi keperluan atau kepentingan peningkatan perekonomian dengan memfasilisasi pembangunan infrastruktur. salah satu tahun itu misalnya Bogor, Bogor Soekabumi misalnya, Pucimi. Nah ini juga ya selama mungkin kepemimpinan Pak Emil juga bisa diselesaikan dan juga ada pembangunan dari Tasik sampai, dari Garut Tasik sampai Ciamis juga akan dibangun tol. Nah itu ini luar biasa dan saya pikir bahwa mudah-mudahan di periode lima tahun ke depan ini dengan Pak Jokowi mimpin kembali yang kedua kali tentunya pembangunan infrastruktur Jawa Barat ini akan terus berkembang dan bisa melayani masyarakat. Ya intinya untuk bisa meningkatkan perekonomian di Jawa Barat. Tim Liputan, Bandung TV Sampai jumpa lagi biti ketika